Terima kasih telah menonton Aku bekerja sambil ngurus baby Jadi aku buat semuanya Atau kayak gimana Banyak, banyak banget Sebenernya muka gue ini termasuk muka yang susah ya Kalau di dunia entertainment ya Gue lagi mendiskripsikan muka susah Oke, muka susah itu Kayak siapa ya, mungkin disini ada gak? Apa Icing, muka susah gak? Gak kayak gue mau Gimana ya, kayak gue mau dapetin satu peran Produser bilang, ah mukanya terlalu jutek Atau, ah terlalu keras sih Pasti jadinya stereotype Itu sih kena banyak batasan Oh penonton kita sukanya begini Segmented, tapi Sekarang udah gak gitu sih Sekarang gue bisa, kayak kemarin gue baru ngerjain project Buat festival film Buat dikirim ke Sundance, jadi gue bisa Lebih, lebih Ada dunia sendiri lah Film, ada banyak yang indie juga Kemarin baru ngerjain Lily of the Valley Dan itu ngangkat isu sosial yang Gak pernah diangkat di Indonesia Mungkin di luar negeri akan lebih Authentic gitu, untuk diangkat Jadi sekarang udah lebih Lebih luas lah Perkembangan film Kalo di Indonesia memang ya Itu, buka susah itu loh Buka susah? Ini harus jadi jagoan, apa jadi jahat Apa jadi jutek, apa jadi resek Gitu kayak, eh dikotak-kotakin Padahal aku pengen main peran jadi baik, bisa gak sih? Gue pernah satu produksi juga sama email The professional The professional Dan disitu juga dia masuk nominasi juga Nah, ngebayang kan Berarti emang It's not only acting buat email Itu sesuatu yang juga Perlu digali terus gitu kan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tadi gue dari tadi udah nanya terus nih sama email Jadi gue selalu punya Ngasih kesempatan buat Temen ngobrol gue Untuk nanya, balik nanya sama gue Terserah mau nanya apa aja bebas Dan caranya itu gue harus jawab Gak boleh gak gue jawab Tapi, kalo disini gue bisa menentukan Gak boleh, seberapa panjang Maksudnya lo gak boleh terlalu Oh udah kepanjangan nih, stok Lo sebagai Ini emang pertanyaan gue dari dulu sih emang Lo kan sebagai seorang Lukman Sardi ya Oh gue Lukman Sardi ya? Di setiap film kah Bukan ya? Di setiap film kan lo ada ya? Gak pernah ada ya Alalah Samuel L. Jackson ya Aduh Semua film lo ada Lo peran apa sih lo belum pernah mainnya? Gini Mel Gue tuh dulu banget ya pernah punya keinginan Untuk meranin Jadi perempuan Oke Belum pernah? Belum pernah Cuman bener-bener jadi perempuan ya bukan transgender gitu Oke Jadi gay udah Gigolo udah Gigolo udah Jadi panci udah Jadi pohon belum? Jadi perempuan belum? Maksud gue bukan karena kenapa-napa Bahwa kayak gini loh Itu kan sesuatu yang sangat berbeda banget ya 180 derajat Menurut gue ini sebuah proses yang akan menarik banget sih Very challenging gitu Buat seorang aktor terutama Bukan untuk pamer bukan Tapi untuk gue mendapat eksplorasi baru gitu Karena kan gue pernah ngeliat kayak Waktu itu ada John Travolta main Dia jadi emak-emak gendut gitu Dan menurut gue keren banget Dia bisa memainkan itu sedemikian rupa gitu kan Jadi bener-bener perempuan ya? Karena kayak gesturnya Siapa yang di Danish Girl tuh Itu menurut gue kan Gila ini orangnya bisa gesturnya sedemikian rupa Dan buat gue itu bukan Sesuatu yang mudah gitu Lo masuk ke dunia area Venus ya Iya area Venus menurut gue Cara berfikirnya aja udah beda Jadi kita bukan ngomongin tentang gestur Bahkan dari mata, dari apa tuh orang Udah ngerasain bahwa memang berbeda gitu Itu salah satu yang pengen gue main Tapi itu tetep masih ada Tapi sejalan dengan apa yang gue lakuin Gue tuh gini loh Gue ngeliat bahwa karakter itu di dunia tuh banyak banget gitu Maksudnya karakter bukan dalam arti kata Jadi siapa ya Tapi Misalnya gue meranin seorang bapak gitu Bapak itu latar belakang tiap bapak tuh beda-beda Betul Gue lebih Sekarang tuh lebih menuju ke eksplorasi itu gitu Gue jadi bapak Latar belakangnya bapaknya misalnya ini 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 Itu jadi menarik lagi buat gue gitu Backgroundnya cara lagi Jadi banyak orang yang gak tau bahwa Kita nih aktor tuh harus memikirkan latar belakang dari si karakter itu sendiri Bukan sekedar lo meranin bapak atau sekedar lo meranin guru Tiap orang punya latar belakang Setiap fase kehidupannya tuh dijahit jadi karakter yang Ya betul Kayak misalnya lo as an actress, gue as an actor Juga sama-sama kerjaannya sama Tapi latar belakangnya beda Totally different Jadi itu hal itu yang pengen gue kembangin terus sih dalam dunia acting gitu Gila susah banget jadi Kalo gue jadi laki gimana ya Nah itu kan juga jadi menarik kan Tipe cewek lo kayak apa? Nah kan susah kan Penasaran aja gue pengen tau gitu loh Harus jujur ya Ini liat dengerin gak? Gini lo, tipe cewek gue itu Gue tuh Bukan suka ya maksudnya Lo kan seniman ya Ya i know i know Jadi gini Nomor satu buat gue Jujur personally fisik Ya of course gitu Maksudnya sebagai manusia biasa Pasti pertama yang lo liat tuh fisik gitu kan Gue Untungnya istri gue juga putih, gue suka putih Maksudnya bukan Disriminasi kulit ya Tapi ini tentang selera Jadi Lebih kayak gini Lebih kayak gini Bahwa Gue mencari kalo cewek tuh Bukan smart dalam arti Smart apa ya Tapi when we talk tuh Nyambung gitu Padahal bini lo bukan seniman ya Tapi nyambung ya Nah kalo misalnya lo Contoh fisik tuh Gue sebenernya gue suka banget sama yang namanya Charles Teron Oh Nah ini gue juga Lo tau gak? Gue sampe sekarang Nadia Utagalung is the best for me Hai Nadia Eh liat dulu baru Nadia Utagalung kan Dan itu unik banget Jadi gue sahabatan sama sepupunya Nadia Utagalung Siapa yang gak ngefans sama dia ya Iya Maksud gue dari dulu sampe sekarang tuh Gue kalo Misalnya Ada sepupunya gitu Namanya Ben Ben Temu lo sama Nadia Gitu suka gitu Di depan liat juga liat juga udah tau gitu Ketawa-ketawa Menurut gue Itu mungkin bisa nggambarin Tipe yang Sebenernya lo suka Maksudnya Cantik Smartia gitu Iya Punya Hal yang memang dia fokus Dikerjain gitu kan Ini lo fisik banget ya Enggak kak Bukan masalah fisik Tapi maksud gue When it comes lo fisik Tapi lo juga not doing nothing gitu juga Buat gue juga gak akan jadi sesuatu Juga gitu Trick lo gue pengen Lo bocorin ilmu lo sih ke gue Ya kan Kapan lagi Trick lo Masuk ke dalam suatu karakter tuh Lo pake Apa? Teknik apa? Wah kalo Kalo ditanya teknik gue agak sulit jawabnya Karena Ada yang macem-macem kan Ada yang masuk karakter full Terus lo repetition everyday Lo masuk karakter gak keluar-keluar dari karakter itu Oke Atau lo copot Enggak copot Enggak karakter Karena lo kan seorang bapak kan Iya Lo shooting Lo pulang Lo harus balik lagi ke keluarga Lo punya anak Lo punya istri Jadi Gimana lo cara Mencari teknik itu Dengan sejumlah film Yang lo pegang Dengan berbagai judul Yang lo pegang Lo ngotak-ngotakinnya Gimana bro Sebenernya Gimana bro It's about Bukan masalah Jago Atau apa It's about Jam terbang Jam terbang Dalam arti kata Sehingga gue akhirnya Menemukan Proses apa yang paling baik Buat gue untuk itu Ya Gue gak serta-merta Tiba-tiba bisa Langsung kayak gitu Ada di masa gue Sangat sulit untuk Melepasin karakter Pasti Even udah di rumah gitu Cuman Gue berpikir bahwa Ini kan tanggung jawabnya gue Sebagai seorang aktor Habisnya lo bisa dong Melakukan itu Makanya gue berpikir keras Gimana caranya Gimana caranya Nah misalnya Jadi gue selalu melakukan sesuatu Yang berbalik dengan karakternya gitu Oke Misalnya tiba-tiba Karakternya itu Reverse psychology gitu ya Terlalu depresi Terlalu apa gitu Gue setelah itu Menyenangkan diri gue Sebebas-bebasnya You know what I mean Lo kosongin kepala ya Ya Work buat gue gitu Jadi gue bener-bener Gue jalan-jalan sama keluarga gue Gak mikirin yang lain Pokoknya Apa aja yang mau gue lakuin Gue jalan sama temen gue Even cuman ngobrol-ngobrol Dan segala macem Jadi lo copot Bener-bener copot script segala It works for me gitu Makanya gue bilang Being an actor itu Mungkin kesannya kayaknya gampang Tapi it's not an easy job Perlu effort Yang dari kita yang juga kita perlu lakuin Not all only about Good Lo punya acting yang bagus Tapi How to manage yourself Untuk Dalam satu produksi lo Bisa Selalu Di posisi yang sama Kan gak bisa long Karakternya tiba-tiba Jadi begini Karena konsisten gitu Maksud gue Untuk satu bulan konsisten Dengan karakter tertentu Itu bukan kerjaan yang muda juga Kayak gitu sih Oh thank you banget ya Udah berbagi ilmu pengetahuan Sekarang tuh lo lagi Kalau gak salah abis syuting film temen konangan ya? Iya Udah bungkus Kemarin baru rak Yeay Romcom Itu rencananya kapan tuh? 2020 2020 Januari Lo bisa ceritain sedikit gak? Itu film itu ngomongin tentang apa sih? Pokoknya filmnya bikin baper banget deh Semua orang akan relate sih Gua aja pribadi sama film ini Semua orang pasti pernah ngalamin galau Gak move on move on Pernah insecure Pernah Ya filmnya udah satu package tuh Sangat relatable banget Ini romantic comedy Jadi Very glamorous Kayak ala-ala wedding crasher gitu Seru nih kayaknya Oh seru banget Aku seneng banget dapet project film ini Dan kebetulan cast-caste nya juga Asik banget ada pihak Prisya Nasution Gading Martin Kevin Julio Ada Reza Nangen Oh banyak Banyak-banyak banget Ada semua Reza Dan gua juga ada satu scene Lo juga ada Oh iya Cameo Ini sebenernya gua juga mau progresiin tuh film temen kondangan Jangan lupa tuh Iya iya gak sabar sih pengen cepet tayang nih Jadi gimana? Januari ya Di Januari ada film temen kondangan Gua yakin tuh bisa sukses Amin Amin banget Bener-bener bisa diterima Project-project yang berikutnya Lo juga sukses Thank you man Thank you Mel Thank you so much Terima kasih Mel udah dateng sini I'm happy And then gua dapet pelajaran banyak dari lo Thank you man Tentang kehidupan Bagaimana struggling Bagaimana dari sesuatu hal yang sifatnya mungkin gak menyenangkan Tapi justru buat email jadi motivasi yang kuat untuk dia makin maju Iya dong Harus dong Never give up Nah never give up Tapi never give up juga bukan berarti gak punya plan Makanya email education penting buat dia Dia juga punya pengaturan manajemen marriage dan keluarga yang baik Amin Dan semua orang pasti ngalamin itu Gua juga ngalamin itu Betul Sampai ketemu di yuk ngopi bareng Lukman Sardi di berikutnya Dan tetep gua berusaha untuk menginspirasi temen-temen semua Dan temen-temen gua juga Thank you Bye